Hai cofrens disini kita punya pertanyaan yaitu keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 136 meter kita buatkan terlebih dahulu bidang tanahnya ya cofrens seperti ini dimana kita tuliskan keliling sebidang tanah sama dengan 136 dalam satuan meter diketahui lebar tanah tersebut 4 meter lebih pendek dari panjangnya nah maka dari sini bisa kita buatkan persamaan lebar yang kita misalkan L L adalah lebar ya cofrens dan P adalah panjang kita buatkan persamaannya lebar sama dengan panjangnya dikurang dengan 4 ini dalam satuan meter karena disini kan 4 meter lebih pendek ya maka persamaannya seperti ini yang ditanyakan berapa meter persegi luas tanah tersebut yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi untuk soal kali ini cofrens untuk mendapatkan luas tanah karena tanahnya itu dalam bentuk persegi panjang maka rumusnya kan panjang kali lebar untuk menentukan luas sebidang tanahnya ya nah panjang sama lebarnya belum kita ketahui kita bisa dapatkan di dua persamaan yaitu di persamaan yang lebar sama dengan panjang kurang 4 dan juga dari persamaan keliling sebidang tanah sama dengan 136 meter maka dari itu untuk mencari keliling persegi panjang kan secara umum adalah 2 dikali panjang tambah lebar ya cofrens nah karena sebidang tanahnya itu berbentuk persegi panjang maka keliling sebidang tanah bisa kita ganti menjadi dua kali di dalam kurung panjang tambah lebar ini sama dengan 136 ya dalam satuan meter maka kita akan lakukan penyetaraan ruas kita hilangkan dulu 2 dikali untuk di ruas kiri sehingga kali lawannya adalah pembagian maka kita operasikan dengan pembagian ya dibagi dengan 2 kedua ruas maka akan jadi seperti ini tulis ulang 2 kali panjang tambah lebar ini dibagi 2 sama dengan ruas kanannya 136 juga dibagi 2 sehingga 2 bagi 2 1 dikali dengan panjang tambah lebar tersisa panjang tambah lebar di ruas kiri nah untuk ruas kanannya 136 dibagi 2 bisa dibagi bersusun 136 bagi 2 ambil dulu 13 dibagi 2 bisa yang mendekati 6 6 bagi ataupun 6 kali 2 12 dikurang 13 kurang 12 1 6 nya turun jadi 16 16 dibagi 2 dapat 8 8 kali 2 16 dikurang dapat 0 kita dapatkan 136 dibagi 2 hasilnya 68 maka panjang tambah lebar itu sama dengan 68 ya conference maka dari itu ini kan kita punya 2 persamaan nah di persamaan sebelah kita punya lebar sama dengan panjang dikurang 4 maka untuk lebarnya di persamaan panjang tambah lebar sama dengan 68 lebarnya kita ganti menjadi panjang kurang 4 ya jadi ini dikarenakan kita punya persamaan lebar sama dengan panjang kurang 4 nah maka dari itu kita perhatikan persamaan yang tadi yaitu panjang ditambah lebarnya diganti panjang kurang 4 sama dengan 68 nah disini kan panjang tambah panjang ya conference P tambah P karena ada 2 P nya maka itu sama saja 2 dikali dengan P masih dikurang 4 sama dengan 68 kita hilangkan dulu dikurang 4 di ruas kiri maka kita akan operasikan dengan lawannya kurang lawannya tambah maka ditambah 4 ke 2 ruas kita tulis ulang 2 kali P dikurang 4 ini tambah 4 sama dengan ruas kanannya 68 ditambah 4 nah negatif 4 atau kurang 4 tambah 4 itu bisa habis ya dapat 0 maka tersisa 2 kali P di ruas kiri sama dengan di ruas kanan 68 tambah 4 itu 72 kita hilangkan 2 ke 2 ruas dibagi 2 maka dapat 2 kali P dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 2 2 bagi 2 dapat 1 1 kali P maka tersisa P ya conference untuk di ruas kiri sama dengan di ruas kanannya tadi 72 bagi 2 kalau dibagi dapat 36 sehingga panjangnya sama dengan 36 ini dalam satuan meter ya karena kelilingnya tadi dalam satuan meter oke conference kita kembali ke persamaan yang tadi lebar sama dengan panjang kurang 4 atau L sama dengan P kurang 4 P nya panjangnya sudah kita dapatkan sebelumnya 36 dalam satuan meter maka P nya bisa kita ganti jadi 36 36 dikurang 4 maka kita dapatkan 32 dalam satuan meter ya conference nah ini adalah lebar dari persegi panjangnya kita sudah dapat panjang sama lebarnya maka kita tentukan luas sebidang tanah itu akan sama dengan panjang kali lebar ini karena untuk persegi panjangnya ataupun bidang tanahnya ya itu dalam persegi panjang nah ini kan sudah didapatkan akan sama dengan panjangnya 36 dalam meter dikali lebarnya 32 dalam meter nah tinggal kita kali ya conference ini tinggal kita kali bersusun ada 36 kali 32 2 kali 6 12 2 tulis 1 simpan 2 kali 36 tambah yang disimpan 1 jadi 7 3 kali 6 18 8 tulis 1 simpan 3 kali 3 9 tambah 1 10 di jumlah 2 nya turun 7 tambah 8 5 15 ya 1 simpan di sebelah 1 tambah 0 1 1 nya turun maka luas sebidang tanah pada soal kali ini adalah 1.152 ini dalam satuan meter persegi ya karena panjang dan lebarnya meter maka luasnya dalam meter persegi maka dari itu conference bisa kita tulis kembali ya berapa meter persegi luas tanah tersebut jawabannya adalah 1.152 dalam meter persegi wah kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya tetap semangat belajar ya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!